Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku akan bikin kue bangkit jadul Nah kalau di daerah aku namanya kue Sabtu Aci atau kue Sumatera nah ini rasanya enak banget lumer banget di mulut nah disini aku manggangnya menggunakan oven listrik dan oven tangkering kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya ikutin terus videonya sampai selesai ya nah untuk bahannya ada 500 gram tepung tapioca atau tepung aci atau tepung kanji 150 gram gula halus 90 gram margarin panili cair 100 ml santan kental dan tiga lembar daun pandan nah pertama kita sangrai dulu tepung acinya lalu kita potong-potong daun pandannya supaya wangi sangrai menggunakan api sedang cenderung ke kecil sambil diaduk supaya tidak gosong kalau adonannya sudah ringan seperti ini dan daun pandannya sudah kering nah ini tandanya udah cukup ya matikan api kompornya dan tunggu hingga dingin nah untuk langkah yang kedua siapkan wadah masukkan gula halus nah gula halusnya kalian boleh mau diayak dulu ya lalu masukkan margarin untuk margarinnya disini aku pakai merek Falmi ya lalu kita aduk sampai tercampur rata supaya ngaduknya gampang kita masukkan santannya nah ini aku pakai santan kara yang kemasan 200 ml aku bagi menjadi dua bagian lalu tambahkan panili cair kalau gak ada bisa pakai yang bubuk ini kita aduk kembali sampai adonannya itu benar-benar tercampur rata dan halus nah ini adonannya udah tercampur rata sudah halus seperti ini lalu masukkan tepung aci yang sudah dingin ya tepung aci itu sama dengan tepung kanji atau tepung tapioca kalau gak ada bisa diganti dengan tepung sagu kita aduk dengan menggunakan tangan pastikan tangan kita itu bersih nah ini kita aduk-aduk sampai adonannya itu membentuk pasir nah jadi pas diaduk ini jangan ditekan-tekan cukup di aur-aur aja seperti ini nah kalau adonannya sudah membentuk pasir seperti ini ini udah cukup nah disini aku udah siapkan catakannya ini catakannya ada yang kayu dan plastik nah disini aku akan pakai yang kayu ya nah ini gampang banget tinggal dimasukkan aja seperti ini dan ditekan-tekan menggunakan jempol nah ini nekannya itu harus benar-benar kuat ya nah supaya ntar pas dikeluarin dari catakan adonannya itu gak hancur nah ini jadi harus benar-benar ditekan kuat seperti ini nah ini insyaallah ya jempol bakalan pada sakit nah lalu kita rapihkan nah disini aku pakai scraper kalau gak ada bisa pakai pisau ya nah seperti ini lalu siapkan loyang ini loyangnya tidak dioles apapun nah ini tinggal dihentakkan seperti ini nah hasilnya seperti ini lakukan semuanya sampai selesai nah ini bisa menggunakan catakan plastik juga seperti ini ya karena disini catakan plastiknya itu macam-macam gitu bentuknya jadi aku pakai catakan yang kayu tapi sesuai selera aja ya nah untuk yang plastik pun sama ditekan menggunakan jempol lalu disisikan untuk yang berlebihannya dan dihentakkan seperti ini selamat menikmati nah ini udah selesai aku bentuk nah yang ini akan aku panggang menggunakan oven tangkring nah sebelumnya aku udah panaskan oven ini ovennya udah panas untuk lubang atasnya ini dibuka nah sekarang kita buka ovennya simpan di rak atas dan di rak paling bawah nah ini akan aku oven selama 40 menit tapi di menit ke 20 kita pindahkan posisinya panggang menggunakan api sedang cenderung kekecil atau disesuaikan lagi dengan merek oven dan api kompor kalian masing-masing nah setelah 20 menit dipanggang nah sekarang kita pindahkan posisi loyangnya yang atas ke bawah yang bawah ke atas dan sambil diputar posisi loyangnya supaya matangnya merata nah ini dipanggang lagi selama 20 menit jadi total mangangnya itu selama 40 menit menggunakan api sedang cenderung kekecil nah ini kue bangkit jaduannya udah mateng nah sekarang kita keluarkan dan tunggu hingga dingin nah bagi yang menggunakan oven listrik dipanaskan dulu sebelumnya ya ini simpan di rak paling bawah ini di oven di suhu 140 derajat celcius api atas bawah selama 25 menit atau disesuaikan lagi dengan merek oven kalian masing-masing nah setelah 25 menit ini udah mateng kita keluarkan dari oven hasilnya seperti ini nah ini dia hasilnya nah ini yang menggunakan oven listrik nah yang ini menggunakan oven tangkering nah ini sama aja ya gak ada yang beda nah ini ditunggu hingga dingin nah kalau sudah dingin ini bisa dimasukkan ke dalam toples untuk toplesnya disini aku pakai ukuran yang 500 gram nah ini dia kue bangkit jadul atau kue sabtu acinya udah jadi nah untuk set resep ini menghasilkan 2 toples lebih sedikit nah untuk teksturnya tuh seperti ini renyah tapi pas dimakan ini lumer di mulut nah segitu aja video dari aku semoga videonya bermanfaat bagi kalian yang bingung hari ini mau bikin kue lebaran apa jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bye